Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 18 Desember 2021 Sabtu Pekan Ketiga Advent Disisul oleh Frater Erkon Unes SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Dennis Hayon SVD Selamat menonton! Bacaan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut Pada waktu Maria Ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf Ternyata Maria mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamai dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pecinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar dari ketaatan Yusuf Kisah Injil hari ini Mengisahkan kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel Pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria Yusuf terkejut Sebab ternyata Maria mengandung Pada waktu itu Yusuf belum mengetahui Bahwa Maria tunangannya itu Mengandung dari roh kudus Itulah sebabnya Ia bermaksud menceraikan secara diam-diam Tunangannya ini Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya Adalah dari roh kudus Maka Yusuf pun Mengikuti perintah malaikat itu Yusuf menunjukkan sikap taat yang mendalam kepada Allah Allah menunjukkan kehendaknya melalui malaikat Dan Yusuf dengan tulus hati Melakukan apa yang Allah mau ia lakukan Yusuf tahu Bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menyusahkannya Sehingga ia menaruh seluruh hidupnya Kedalam tangan Tuhan Berkat ketaatannya itu Ia menjadi bagian penting Dalam sejarah keselamatan umat manusia Oleh Allah Bapak ibu saudara saudari Pecinta sang sabda Yang terkasih dalam Kristus Memang tantangan bagi kita sekarang Adalah cara mengetahui kandak Allah Kalau Yusuf mengetahuinya lewat kedatangan malaikat dalam mimpi Lalu bagaimana kita sekarang mengetahui kandak Allah Cara pertama tentu Dengan mendengarkan suara Tuhan Dalam doa-doa kita yang paling dalam Tetapi kita juga mesti mendengar suara Tuhan Dalam diri orang-orang miskin Dan orang-orang tertindas Disitu Tuhan mengajak kita sekalian Untuk tidak lepas tangan Untuk tidak tinggal diam Dan menonton ragam ketidakadilan Di dunia ini Sambil berkata Itu bukan urusan saya Kita semestinya ambil bagian Kita mesti menjadi contoh keadilan itu Dalam perbuatan Dan sejak dalam pikiran kita Kita mesti memperjuangkan keadilan Dengan cara kita masing-masing Kejahatan akan menang Kalau orang-orang baik Memilih bungkam Dan masa bodoh Bapak ibu saudara saudari Pecinta sang sabda yang terkasih Masa Advent Adalah masa ketika kita semua Diharapkan Mempersiapkan diri Untuk menyambut Kedatangan iman Untuk itu Marilah kita mempersiapkan hati kita Agar menjadi tulus Dan berkenan pada Allah Seperti hati Santo Yusuf Semoga kita taat kepada Allah Dan dengan itu Memperjuangkan kebenaran Dan keadilan Dalam hidup kita Ya Tuhan Mampukanlah kami Untuk senantiasa setia Dan tulus Untuk mencintai sesama Dan menjadi pewarta kabar gembira Bagi setiap orang Yang kami jumpai Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Mari dengarkan Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Di www.seminariledoloro.org Di www.seminariledoloro.org Terima kasih telah menonton! Di www.seminariledoloro.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!